Anda masih bersama kami di Blutin Ainyu Siang, pemirsa tahapan pemilihan kepala daerah serentak sudah menuju tahap akhir masa kampanye. Pasangan calon gubernur Jawa Timur Gus Ipul Putih menggelar kampanye akbar terakhir yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional. Sementara dari Jawa Barat, pasangan Ridwana Kamil UU Ruzhanul Ulum berpeluang memenangi pilkada Jawa Barat. Kampanye akbar terakhir pasangan nomor urut 2 Gus Ipul dan Putih Guntur Soekarno digelar di lapangan Jiwan Madiun Jawa Timur. Dalam kampanye tersebut menghadirkan juru kampanye nasional diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar. Dalam orasinya Gus Ipul berjanji untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur melalui program-program umulannya. Sementara dari ajak pemilihan gubernur Jawa Barat, pasangan calon nomor urut 1 dan 4 berpeluang menang di pilkada Jawa Barat dengan perolehan suara sangat ketat. Prediksi tersebut adalah hasil survei lingkaran survei Indonesia yang menyatakan pasangan Ridwan Kamil UU Ruzhanul Ulum meraih angka tertinggi dengan perolehan suara sebanyak 38,0 persen. Pasangan Dedy Bezuar, Dedy Mulyadi meraih suara 36,6 persen. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Hasanuddin Anton Sharlian berpeluang tipis untuk bisa memenangkan pilkada Jabar karena perolehan suaranya hanya 7,7 persen. Dan 1 persen dibawah pasangan umur urut 3 Sunderajat Ahmad Saiku. Tim Liputan, Ainews melaporkan.